Intro Maului Saelan, saksi hidup di bengkokannya sejarah oleh Orde Baru Ditulis oleh Masat Taharani Usianya akan genap 90 tahun, tanggal 8 Agustus mendatang Suaranya masih jelas, meski kadang cukup lirih Badannya sudah tidak sebugar beberapa tahun lalu, namun ingatannya masih tajam Saat kami menemuinya Jumat siang, dengan antusias Dia bercerita tentang kekagumannya yang sangat dalam pada Bung Karno Presiden yang pernah dikawalnya di tahun-tahun terakhir kekuasaannya Juga tentang hari-hari paling menderita dalam hidupnya Ketika ia ditahan lebih dari 5 tahun oleh rezim Orde Baru tanpa pengadilan Ia pernah ditahan dalam sel isolasi, selama sepekan, dibiarkan kehujanan, kehausan dan kelaparan berhari-hari Mau Rui Saelan, Kolonel Cakrabirawa, mantan ajudan Presiden Soekarno itu, dipenjara tanpa pengadilan Karena menolak membuat kesaksian palsu bahwa Presiden yang sangat dihormatinya itu terlibat G30S Tanpa pengalaman buruknya ditahan dan diperlakukan semena-mena oleh orang-orang sebangsanya sendiri itu Hidup Maui Saelan sesungguhnya lebih dari cukup untuk disebut luar biasa Betapa tidak, ia adalah pejuang perang kemerdekaan yang ditakuti Belanda Ia juga keeper legendaris dan pernah menjadi kapten Timnas Sepak Bola Nasional pada era 1950-an Yang prestasinya tidak main-main Tahun 1954, Timnas yang dikapteninya meraih medali perunggu dalam Asian Games di Tokyo Jepang, prestasi tertinggi yang pernah dicapai Timnas Sepak Bola Indonesia Setahun kemudian, Timnas yang juga diperkuat oleh Ramang Legenda Sepak Bola Nasional itu, sukses menahan imbang 0-0 kesebelasan Uni Soviet dalam Olimpiade Melbourne tahun 1955 Selepas dari penjara Orde Baru, Maui Saelan yang sudah dikeluarkan dari kemiliteran Mengabdikan hidupnya di dunia pendidikan Dengan dukungan Hamka, ia mempelopori pendirian perguruan Al-Azhar Yang kemudian hari melahirkan banyak sekolah dan perguruan tinggi Al-Azhar Kini, di usia senjanya, Pak Maui mengaku sudah sangat bahagia Karena pernah menjalani hidup yang sangat berwarna Dan meski telah lama memaafkan orang-orang yang pernah bertahun-tahun memenjarakannya tanpa pengadilan Dia tetap berharap agar berbagai narasi sejarah yang pernah dibengkokkan oleh rezim Soeharto diluruskan Sejarah yang salah harus diluruskan Ya, meski seiring perjalanan waktu, seperti pesan Bung Karno pada saya Sejarah pada akhirnya akan selalu mengungkapkan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah Jangan lupa like, share, dan subscribe